Intro Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Palangka Raya melaksanakan perayaan pascah untuk pertama kalinya setelah 2 tahun pandemi COVID-19 melanda. Dengan tema tak terpisahkan dari kasih Allah dan subtema dengan sukacita pascah, mari kita wujudkan cinta kasih dalam kebersamaan untuk melayani. Tepatnya pada Rabu 27 April 2022. Kegiatan diawali kata sambutan Ketua Panitia Hatala Sinta Queen Gabriel Hamiprojo, salah satu siswa berprestasi di SMK Negeri 2 Palangka Raya. Dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas kerjasama guru dan seluruh teman-teman Panitia, terutama kepada kepala sekolah yang memberikan izin dan support atas terlaksananya kegiatan tersebut. Tujuan kegiatan diharapkan bisa mengingatkan siswa-siswi akan terang dalam hidupnya, mengenal pascah yang sesungguhnya, serta menjadi terang bagi sesamanya. Saya, Hatala Sinta Queen Gabriel Hamiprojo, sebagai Ketua Panitia, mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Imulilip atau Imulilip yang telah menghujinkan dan memfasilitasi kami untuk menyenanggarakan ibadah perayaan pascah. Terima kasih juga terutama kami sampaikan untuk para Dewan Guru yang berkenan hadir dalam acara kami. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Panitia-Panitia yang bertugas dalam acara ini, yang telah memberikan tenaga dan waktunya untuk mempersiapkan acara ini dengan baik. Kami sadar bahwa laporan ini jauh dari kata sempurna. Karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak, serta bimbingan yang lebih membangun lagi untuk kami. Kami juga mohon maaf apabila ada kesalahan baik perkataan ataupun tindakan yang perbaik dalam masa persiapan ataupun saat acara ini diselenggarakan, karena kami masih dalam pihak pengajaran. Temporan ini dibuat berdasarkan informasi yang saya terima selama masa persiapan kegiatan ibadah perayaan pascah, SMK Negeri 2 Palangkaraya 2022. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selamat siang. Insya Allah, Tuhan Yesus memberkati. Senada dengan sambutan koordinator kegiatan Ibu Melati SPAK. Ucapan terima kasih kepada semua pihak atas terselenggaranya kegiatan. Berharap pascah ini bisa menjadi telah dan kita manusia yang saling mengasihi dan melayani. Ketua OSIS SMK Negeri 2 Palangkaraya, Mardani Hashim dalam sambutannya mengatakan, dalam pascah ini bisa saling memaafkan antara sesama dan semoga cinta kasih selalu membawa kedamaian di hati. Kepala sekolah yang diwakili oleh Teresia Zuspenti SPD MSI, Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas SMK Negeri 2 Palangkaraya mengatakan, sesuai dengan tema pascah, mengajak semua siswa-siswi untuk bisa menerapkan cinta kasih terhadap sesama dan berharap bisa berdampak terhadap orang di sekitarnya melalui jiwa seorang pelayan. Kita bersyukur bahwa pada hari ini kita bisa melaksanakan pascah keluarga besar SMK Negeri 2 Palangkaraya. Dan luar biasa, sungguh luar biasa dalam perayaan pascah ini, kita bisa melihat bahwa panitianya bukan hanya siswa yang beragama Kristen saja, tetapi juga melibatkan siswa yang juga beragama Muslim. Inilah realitas toleransi beragama yang sesungguhnya. Dan ini ingin kita tanamkan kepada mereka, bagaimana kita saling menghargai di dalam perbedaan, saling menghormati satu dengan yang lain. Nah ini realnya begitu. Dan ini sudah seharusnya memang kita ajarkan kepada mereka. Dan tentunya melalui pascah pada tahun 2022 ini, kita mengajak seluruh siswa semua sesuai dengan tema yang sudah ditetapkan, bahwa kita hendaknya dapat menyatakan kasih kita, karena Allah sudah menyatakan kasihnya kepada kita. Dan kita pun bisa menjadi berkat bagi orang lain, bagi sesama kita. Kita bisa melayani teman-teman yang lain, melalui melayani berarti kita yang berbuat action lebih dulu. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran untuk kita semua, untuk lebih memperhatikan sesama, mengasihi sesama kita. Dan tentunya makna pascah ini betul-betul menjadi sesuatu yang, apa namanya, menjadi sebuah pembelajaran lah untuk kita semua, untuk lebih baik lagi. Baik, terima kasih. Saya sebagai ketua panita ingin memberikan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk teman-teman, baik yang Kristen ataupun yang non-Kristen, atas partisipasinya dalam memberikan waktu dan tenaganya yang telah disediakan. Karena momen ini sangat penting bagi yang Kristen, tapi kami tetap memberikan toleransi buat sesamanya, buat sesama kami. Ibadah dan kotbah pascah dibawakan oleh pendeta Rudi Rasidi, wakil gembala GB Irok Palangkaraya. Dalam kotbahnya berharap siswa-siswi bisa memrefleksikan kasih terhadap sesama, seperti kasih Kristus yang mengasihi manusia tanpa syarat dan batas, bahkan mengorbankan nyawanya sendiri di kayu salib, seperti kisah Paulus yang tertuang di dalam kisah para rasul pasal 9 ayat 1. Ia juga mengajak agar semua orang bisa menggunakan waktu, kesempatan yang ada, dan tidak menyalahgunakan kasih Tuhan, karena kasih Tuhan ada batasnya, serta umur manusia yang seperti uap. Turut hadir dalam perayaan pascah Ati Suheni SPAK PDK, dari Pengawas Pendidikan Agama Kristen, tingkat menengah Kementerian Agama Kota Palangkaraya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dari SMK Negeri 2, terutama keluarga besar di tempat ini, khususnya ibu guru agama Kristen, dan ada ibu wakil kepala sekolah, yang sudah mempercayakan kami sebagai pengawas untuk hadir di tempat ini dan mengundang kami di sini. Nah, dari Kementerian Agama Kota Palangkaraya, mempunyai program yaitu Moderasi Kerukunan Umat Beragama, ternyata di SMK Negeri 2 ini sudah diwujudkan secara nyata pada saat ini. Kami bersyukur dan kami berterima kasih, karena program yang selama ini memang kami impi-impikan, ternyata pada saat ini sudah diwujudkan di SMK Negeri 2. Dan harapan kami, seluruh sekolah yang ada di Kota Palangkaraya ini juga mengikuti jejak kaki yang ada di SMK Negeri 2 ini untuk menjalin toleransi yang benar-benar dinyatakan melalui wujud kerja nyata anak-anak di acara-acara besar. Nantinya kami juga berharap pada saat perayaan maulud nabi, ataupun perayaan besar agama Islam, yang Kristen pun boleh ikut ambil bagian untuk membantu mereka. Sehingga ada kerjasama, tolong-menolong, saling mengasihi, itu diwujud nyatakan di tempat ini. Itulah harapan kami ke depan. Perayaan pascah dimeriahkan dengan paduan suara dari murid dan guru agama SMK Negeri 2 Palangkaraya, serta pembagian hadiah, door prize melalui kuis yang diambil dari ayat Alkitab. Pendeta Rudi Rasidi dipercaya untuk memberikan kuis oleh panitia. Akhir kegiatan diadakan lomba mencari hadiah telur pascah di sekitar taman aula oleh murid dan guru yang hadir. Dari Kota Palangkaraya, Altius Utama, melaporkan.